Rencana perutupan Pasar Tanah Abang yang dijadwalkan besok batal dilaksanakan meski 10 orang pedagang dan karyawan Pasar Tanah Abang dinyatakan positif COVID-19. Sebaliknya, Pasar Medi Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari karena ada pedagang positif COVID-19. 10 pedagang Pasar Tanah Abang di Blok A dan B dinyatakan positif COVID-19. Namun Pasar Tanah Abang dipastikan tetap beroperasi seperti biasa meskipun sebelumnya ada wacana pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini akan ditutup. Pengelola Pasar Tanah Abang Yosef Indiarto mengatakan ada karyawan Pasar Tanah Abang yang positif COVID-19 namun yang bersangkutan sudah isolasi mandiri di rumah. Pembatalan penutupan pasar telah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan kecamatan Tanah Abang pada kemarin sore. Enggak tetap, itu kemarin dari surat kecamatan yang terakhir tetap bahwa Blok A Tanah Abang tetap operasional tidak ada penutupan gedung dan kepada pasien diminta untuk isolasi mandiri. Sebaliknya Pasar Medi Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari karena adanya pedagang positif COVID-19. Selama penutupan Pasar Medi disemprot disinfektan sebelum dibuka kembali pada Jumat 3 Juli 2020 mendatang. Pada hari pertama penutupan Pasar Medi sudah tidak terlihat adanya aktivitas pedagang maupun pembeli. Para pedagang kooperatif dalam menerima keputusan penutupan pasar sementara dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan guna memutus mata rantai COVID-19. Selama penutupan, Pasar Medi akan rutin disemprotkan disinfektan agar area pasar lebih steril dan aman saat dibuka kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.